Intro Ketemu lagi sama Riki Rahim di channel youtube gue Pastinya bukan di channelnya Atahalintar ya Dimana channel musik gue membahas Channel musik lagi channel youtube gue Membahas hal-hal yang berkaitan sama musik Kemarin gue sempet bikin video Meng cover Bukan meng cover Tutorial Kunci lagu dari band gue sendiri Heroine Bukannya narsis Lebih kepada takut kena copyright Kalo lagu orang Tapi gapapa ntar gue coba deh Lagu orang ya Kalo kena copyright yaudah lah Nah Nah di video ini gue akan membahas tentang Headphones Audio Technica ATH630X Gue gak apa lagi nih serinya Ini dia Dusnya Gue belinya Dari Hari-hari musik Gue beli di Tokopedia Nama akunnya Daily Music Store Harganya 920 ribu Kenapa gue beli ini Karena feeling aja Jadi di hari-hari musik Gue liat Mana yang keren ya Tapi kayaknya secara gak sadar sih Gue memilih Audio Technica Karena Di Youtube Beberapa kali Gue sempet melihat Banyak yang menggunakan Headphones ini Jadi gue agak penasaran Nah seperti apa Yang gue dapetkan Ketika beli dari Hari-hari musik Ini dia video Unboxingnya Ya ini barangnya Nyampe Ada bon di dalam sana Dan masih dibungkus plastik Jadi Pengemasannya sangat baik ya Dan Kalau Di sisi belakangnya Nah inilah Petunjuk-petunjuk lah Segala macem tentang Spesifikasinya ada disitu Oke gue buka Headphones nya Ada pouch Ada buku garansi Ini pouch nya masih Ke segel Juga Headphones nya Dibungkus plastik Jadi Bungkusannya ini Sangat Aman sepertinya Nah ini untuk adjust Sisi kiri dan kanan Jadi kalau pala lo segede Buas mangka Kayaknya masih muat ya Seperti beginian ya Nah Yang gue suka Bentuk headphones nya sendiri Jadi kalau ditaruh di leher Dia ini bisa muter 180 derajat Jadi gak Nyekek di leher Gitu Enak di kuping juga Ya begitulah Unboxing nya Nah itu dia video Unboxing nya Kalau gue Setelah Make Headphones ini Yang gue rasain Pertama adalah Dari Treble mid Sama low nya Menurut gue Pas-pas aja Jadi gue pernah Pake Sennheiser Sama AKG Kalau gak salah Ada beberapa yang Emang agak Over bass nya Kalau menurut gue Ini pas banget Tiga elemen itu ya Dari treble mid Sama Low Atau bass Itu buat gue Balance Tapi gak bisa dikatakan Ini Headphones yang flat Karena pasti ada Ada beberapa Penambahan Dari Equalizer nya Tapi buat gue Si pas-pas aja Jadi setelah gue dengerin Musik Pake Headphones ini Rasanya Si balance aja Semuanya Dan enak Gitu Gak tajem Kalau tajem itu berarti Treble nya agak Lebih tinggi Di Equalizer Headphones nya Kebutuhan gue Buat Dengan Headphones ini Pertama Untuk Take vocal Take vocal nya bisa Buat lagu Atau buat gue Take VO Nah Gue merasakan Nyaman sih Dengerin Hasilnya Pake headphones ini Atau untuk monitoring Jadi Buat gue Sangat Recommended Untuk penggunaan Headphones ini Selain harganya Yang 920 ribu Ya Lumayan lah Kalau buat gue ya Lumayan Lumayan Tapi Dari segi Fungsi Dan kualitasnya Gue suka Terutama Ini Ini adalah Kabelnya Materialnya Dari Bahan yang Halus Jadi kalau gue gulung Dia itu gak Ninggalin Bekas Biasanya kan Kalau yang ninggalin Bekas itu Lama-lama Bakalan Kelupas ya Kalau ini Kayaknya Agak kuat nih Agak kuat Bahannya Materialnya Agak kuat Sama di Palanya ya Di ujung Jacknya itu Dia kan sebenarnya Kecil Nah kalau beli Beginian kan Cep beginian Si Audio Teknik Kan Dapat Converternya Nah itu Udah dibikin Emang sekalian Jadi Pala Jack Lo ya Pala jacknya Sama Converternya Bisa digulung Gitu Bukan digulung Apa ya Kayak Boot Boot lagi Kayak Baut sama Mur Jadi Emang udah Didesain Buat Buat Si perangkat Ini Nah Panjangnya Sekitar 2 meter lah Kalau menurut gue Ini Keperluannya Atau Penggunaannya Si lebih tepatnya Untuk rekaman Karena Kalau lo Misalnya Masih pakai iPod Kayak gue Masih pakai iPod Kayaknya Si agak Kepanjangan Kalau lo Pakai Headphones Ini 2 meter Lo mau Taruh iPod Lo dimana Masukin kantong Masih nyisa Kabelnya Tapi kalau Buat rekaman Enak Jadi Gue Merekomendasikan Kalau lo Pengen Nyari Headphones Terus dengan Kualitas Yang baik Dan Didengernya Juga enak Ini bisa jadi Pilihan Buat lo Dan Dia ada Pouchnya Juga Kayak begini Pouchnya Bahannya Dari kulit Sintetis Ini Dan Terlihat Elakan Lumayan Jadi Lo bisa Mobile Terus Lo bawa Headphones Ini Ada Softcase Pouchnya Itu Oke Untuk Kebutuhan Lo Yang Bikin Konten Audio Bisa Podcast Atau Lo pengen Rekaman Dimana Itu Membutuhkan Tempat Di Luar Jadi Bisa Lo Mobile Dengan Perangkat Ini Jadi Silahkan Kalau lo Tertarik Mungkin Lo bisa Cari Di Online Store Lo bisa Dapetin Harga Yang Lebih Murah Daripada Gue Karena Waktu Gue Beli Ini Gue Sekalian Beli Soundcard Jadi Gue Mikirnya Yaudah Sekalian Pengiriman Jadi Gue Nggak Sempat Membandingkan Harga Kalau Lo Bisa Nemuin Harga Yang Lebih Murah Lebih Bagus Buat Lo Oke Sekian Dulu Review Gue Tentang Audio Teknika AM Masalah Gue tuh Pengahapal Yang Buruk Sekali ATH M30X Dan Kalau Lo suka Sama Video Ini Boleh Banget Lo Kasih Like Kalau Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Itu Akan Sangat Menolong Gue Untuk Terus Bikin Konten Dan Lo Bisa Komen Juga Di Kolom Komentar Kalau Ada Hal-Hal Yang Ingin Lo Tanyain Dan Akan Gue Jawab Setahunya Gue Aja Karena Gue Nggak Paham Perkara Teknis Tentang Headphones Ini Dan Kalau Lo Pengen Share Video Ini Silahkan Banget Oke Kita Ketemu Lagi Di Video Gue Berikutnya